Nah disini dia kasih efek mask, disini dia masking ya Dia disini menggunakan teknik masking biasa Dan dikasih apa namanya, shadow Dia kasih shadow bagian belakang KMP ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama gue, DJ kali ini gue bakal bikin sebuah video yang agak sedikit berbeda Yaitu tentang sebuah Yaitu tentang gue mereaction sebuah IMV atau matte dari opening Imachi no Yaiba Judul lagunya yaitu Kawaki no Kawaki wo Ameku Dan gue akan kasih sedikit contoh aja ke kalian Tentang efek-efek kira-kira efek apa yang Si youtuber ini gunakan dan Dia pakai di software nya Disini gue akan sedikit berteori dan memberikan analisis terhadap video tersebut Seperti efek-efek apa yang dia pakai, transisi nya apa Itu bakalan gue bahas Mungkin kalau ada juga beberapa yang gue gak tau Itu kalian bisa silahkan bantul gue Dengan cara komen di bawah Supaya temen-temen yang nonton bisa tau Oh ya disini merupakan pendapat pribadi gue aja Jadi belum tentu efek yang gue sebutin itu bener Itu gak tau Tapi ini menurut gue aja Jadi kalau misalkan ada kata-kata gue yang salah Bang ini efeknya bukan itu Salah Yaudah silahkan kalian koreksi di kolom komentar di bawah Karena ini cuma sebatas opini dan pendapat gue aja Oke tanpa basi-basi lagi Kita langsung aja yuk cek videonya Seperti apa Oke kita let's go Kita mulai Tentu dari awal Oh iya ngomong-ngomong Ini merupakan Met Opening dari Youtuber yang bernama SSO B SSO B92 Sob 92 Itulah Silahkan kalian cek aja nanti Link nya di deskripsi di bawah Kalian support met dia dengan cara subscribe aja Dan tonton videonya Videonya itu bagus-bagus banget Gue suka banget sama met videonya dia pokoknya Oke langsung aja kita lihat videonya seperti apa Dan Mudah-mudahan Gue bisa membawakan Video ini dengan baik Oke Nah Teori gue disini dia menggunakan Masking pada bagian Si naga yang ada di pedangnya ini Si naga yang ada di pedangnya kan harusnya berwarna Biru Karena Mizuno Kokyu Ya kan Terus air Dimana dia menggunakan Konsentrasi penuh dengan menggunakan Elemennya Elemen dari pedangnya itu berupa air Nah Tapi disini kenapa warnanya putih abu Dia Kemungkinan Menurut teori gue Menurut pendapat gue Dia menggunakan Efek Dia menggunakan Masking Dia pertama masking Kemudian Si maskingannya ini Dia ubah Menggunakan efek black and white Sehingga Bagian sini aja Yang berwarna abu Seperti yang gue bilang Kalau gue salah Silakan kalian koreksi di bawah ya Oke kita lanjut Oh iya Ini tulisan sebelah kiri nih Di tulisan sebelah kiri ini Kemungkinan Dia biasa ini menggunakan Text aja Tulisan jepang Tulisan yang ini Dia biasa menggunakan Text kebawah Disini dia Kasih glow Efeknya itu Dia kasih Efek glow Supaya lebih terang Menggambarkan background Dari si Tanjiro ini Yang berwarna merah Sehingga Menggunakan Text berwarna Oranginya Atau kuning ini Sangat pas banget Menurut gue Nah ini gak usah dikasih Nah kalian tau loh Nah Di bagian ini Wow 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 Ini ada gak sih di animonya Setau gue gak ada ya Kalau gak ada ini dia Masking Gue lupa loh Kalau gak ada Ini dia masking Gila sih Tapi bisa juga ini dia masking Kemungkinan dia ini masking Menggunakan software Seperti Vega Primer Atau After Effects Gue gak tau dia pakai software apa Wow Ini butuh waktu yang cukup lama Cukup lama Serius Kalau dikerjain sendiri Karena gue biasanya Kalau buat IMV Itu sendirian Dan misalkan Dia ini bikin sendirian Ini bakal lama banget Oke Dia masking Satu persatu Masing-masing scan Kemudian dia gabungkan Sehingga membentuk Seperti Apa ini Seperti pecahan-pecahan kaca ya Ya pokoknya seperti inilah Oke Kita lanjut lagi guys Videonya Nah Disini dia menggunakan Transisi Blur Efek Biasa itu lah Ada di Hampir di semua software Ada sih Oke Disini dia Biasa sih Sebenernya yang paling penting di IMV Atomade itu adalah pengambilan scan nya Gimana kita menempatkan posisi scan disini Untuk Apa Untuk lagu ini Karena biasanya kan yang lagunya itu Slow Dikasih scan tentang Lagi bertarung Itu kan gak pas banget Nah Disini itu pengambilan scan nya bagus-bagus banget guys Tidak Tidak Tadi ada pohon Gue ngeliat pohon Nah Dia Dikasih Dia disini Aduh Berdetik Berapa ini ya Nah Disini Kenapa bisa begini guys Dia sebenernya menggunakan teknik masking saja pada bagian pohonnya Gimana caranya Kalian bisa cek video ini Gue bakal cek video ini Gue bakal cek video ini Di video gue Nekol yang ayo video nya Nah Itu dia videonya tadi Kalian udah lelekan Nah Kita lanjut Oh 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 Nah Nah Disini dia kasih efek mas Disini dia masking ya Dia disini menggunakan teknik masking biasa Dan dikasih Apa namanya Shadow Dia kasih shadow bagian belakang Karakter ini Ini dia masking, kemudian dia menggunakan zoom in, dia biasanya bisa menggunakan efek zoom in, atau dia manual zoom in nya menggunakan event vancourt, event vancourt kalau di vegas ya. Ini sama, cuma dia bedanya ini zoom out, bagian kupu-kupunya, di bagian kupu-kupunya ada nge-gritch, apa bayangannya itu, bekas yang belum di masking nya, kemudian dia masking yang tidak terlalu jauh jadi kelihatan seperti ini. Ini sama, ini masking kemudian digunakan apa, Apa sih namanya, itu opak city nya digunin sedikit, supaya terlihat tembus pandang. Ah, itu mantep, ini mantep banget, pas, ini pas banget. Ini dia apa ya, efek apa ya namanya, aduh. Bukan tulisan ya, tapi si Nezuko nya ini. Yang udah pasti dia masking, atau download dari google juga mungkin ada yang scan begini, gue gak tau. Ya pokoknya, Nezuko ini, dia kasih gradient agak kemerahan, dia color grading ke warna merah, tapi natural gitu, gak bener-bener merah banget. Wow, apa ya, ada yang tau guys efek yang tadi, itu tuh kayak ds ds, kayak ds ds. Apa ya, dia kasih efek blur pasti, efek gradient pasti, nah disini tuh masih gradient, apa glow ya, enggak sih enggak. Oh, mungkin dia zoom in, zoom out, tapi bagus banget itu kalau dia manual, kalau dia manual ngezoom in, zoom out gitu, dia bagus banget ini bro. Apa efek ya, mungkin dia punya efeknya apa ini bro, gue gak tau sih, coba kalian komentar aja kalau misalkan tau. Nah disini gradient nya direpas ya, oh berarti tadi bukan, apa, tadi bukan ambil dari google, berarti dia, emang ada scan nya di anime kimetsu. Gue lupa soalnya, pokoknya yang diingat episode 19. Oke lanjut aja, nah ini dia masking bagian air nya, wow, rapih juga ya. Ini dia masking niat banget semua, ini nge-masking nya banyak banget ya, gila sih. Kalau gue sendiri sih, kalau masking sebanyak ini butuh waktu lama, karena kadang kalau mood gue jelek, gue males banget gue masking. Ini mood nya bagus mulu kayaknya. Tuh, untuk pindahan scan nya biar aku coba liat nih. Tuh, mantep kan. Tuh, jadi apa namanya? Zenitsu ya, Zenitsu. Ini biasa, masking. Dia menggunakan efek masking pada bagi si siapa ya namanya? Eh, gue lupa dong. Ini siapa ya? Eh bentar, gue searching dulu. Ini musuh utamanya, tapi gue lupa. Eh, dapet nih. Muzan. Keyboard susi Muzan. Iya, iya, iya. Aduh, kalau gue lupa gini. Ini siap. Transisi, transisi nya ada beberapa yang dari maskingan ya. Merahnya si tali, tali nya itu dia masking. Jelas banget. Ini juga yang tadi udah gue sebutin ya. Dia menggunakan teknik masking, kemudian di belakangnya diganti background nya. Supaya lebih bagus. Dan pas banget ya. Nah, ini mantap. Wow. Ini dia pakai efek 3D ya guys. 3D kamera doang sih. Jadi, nah, mana ya. Gue kasih lihat dulu nih. Jangan scan nya. Nah, disini dia udah mulai masking nih. Disini dia masking. Kemudian dia, ini dia pakai 3D kamera ya guys. Si karakter api ini, gue lupa ntar yang bakal di movie ini. Siapa namanya? Aduh, gue lupa. Nah, kemudian si Tomioka di belakangnya. Jadi, efek 3D gitu. Jadi, dia maju ke depan. Nanti dia ke depan begini. Gitu. Ya, pokoknya kalian lihat video ini nih. Nah, Thanks free! I have to datang! I will if you not. This message here is Gabi. I know the top of this video is Gabi the hak dannya. Oh and can I share with you. Where are you?, Some action new video? Which is it? I think we're good enough. carret거리 portboard which is there? This video is Adire chpletion. Oh tapi bisa juga ini gak pake teddy guys. Oh iya ini bisa juga gak pake 3D. Gampang banget nih kalo gak pake 3D. Cuma masking doang. Masking terus dia zoom in ke kanan. Terus si Tomiaka di zoom in ke kirinya. Ini gampang banget sebenernya kalo dia gak pake 3D. Tapi seolah-olah 3D gitu ya. Abis. 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 Gila. Mantap sih. Nah ini yang Sken Taki nih. Ini Sken Taki biasa dia kasih efek black and white. Tapi yang ininya di bagian si... apa ini... Bunga ini ya. Ya bunga lah pokoknya di bagian warna merah ini dia masking. Kemudian di bagian bagelnya dia ubah jadi... Gak dia hitam putih gini ya kalau gak salah. Ya ini hitam putih ya. Mati gue bener kan. Ya hitam putih lah. Mungkin ya. Kemudian yang dia masking gak dia ubah. Sebelumnya merah kan. Oh iya. Sebelumnya kayak gini. Abis itu kayak gini. Ya bener-bener. Oke. Guys. Abis. Itu aja videonya. Semoga penjelasan gue bener dan gak salah. Oh iya. Kalau ada efek-efek yang kira-kira gue salah. Emang gue salah gitu. Silahkan kalian komentar aja di bawah. Gue juga gak tau sih. Mungkin ini aja yang gue bahas. Gue minta maaf sebelumnya kalau misalkan musiknya copyright. Mungkin akan gue ganti. Dengan cover atau gue pitch aja musiknya. Supaya aman dari copyright. Oke. Mungkin itu aja efek-efek yang gue bahas di video ini. Cuma video ini bermanfaat buat kalian. Untuk menambah tingkat skill kalian. Supaya lebih bertambah lagi. Dan mendapatkan ilmu yang paling penting. Dan pengalaman. Oke. Jangan lupa kalian tinggalkan like. Kalau kalian suka video gue. Nge-reaction matte kayak gini. Karena gue gak bakal bikin reaction lagi. Kalau emang videonya itu sedikit. Sedikit. Karena susah. Masih contoh. Kayak tadi itu sebacamnya. Itu susah lama. Butuh waktu lama. Ya. Tapi kalau nanti kalau misalkan kalian banyak yang suka. Memang dengan video seperti gue reaction ini. Dan gue kasih contoh. Gitu-gitu. Silahkan kalian tinggalkan like nya. Kalau kalian gak suka. Silahkan kalian tinggalkan dislike. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di video kiri bawah. Nah itu. Silahkan kalian klik itu. Dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian dapatkan notifikasi dari channel ini. Gue berharap untuk supportnya. Semoga channel ini makin berkembang. Ya. Setidaknya bisa ngasih kalian giveaway gitu lah. Oke. Thanks for watching. Dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.